Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziricat. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan film tentang usaha manusia untuk melawan vampir yang ingin menguasai bumi. Film ini berjudul Priest yang rilis pada tahun 2011 lalu. Film ini disutradari oleh Scott Stewart, dipintang oleh Paul Bethany, Carl Urban, dan Mikey Q. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Priest. Semoga! Beberapa pasukan Priest terlihat bergerak menuju sarang vampir yang bernama Solamira. Mereka diperintahkan untuk membunuh ratu vampir yang ada di sana. Sesampainya di dalam, salah satu dari mereka merasa kalau ada yang aneh. Dan benar saja, tiba-tiba muncul ribuan vampir mengepung mereka. Itu adalah jebakan. Saat mereka akan kabur, seorang Priest tidak bisa menolong temannya yang diseret oleh para vampir. Sejak dahulu kala, monster vampir yang disebut Nosferatu selalu memburu manusia. Nosferatu jauh lebih cepat dan lebih kuat dari manusia. Satu-satunya kelemahan Nosferatu adalah mereka akan mati jika terkena sinar matahari. Perang antara manusia dan Nosferatu masih berlanjut hingga zaman modern. Manusia menggunakan berbagai macam teknologi untuk menghancurkan Nosferatu. Di bawah kepemimpinan gereja, manusia membangun kota yang dikeliling oleh tembok-tembok raksasa. Para petinggi gereja kemudian membentuk pasukan khusus yang dilatih untuk melawan vampir-vampir itu. Pasukan ini disebut The Priest. Kehadiran pasukan Priest berhasil merubah keadaan. Manusia yang tadinya diburu, kini berubah menjadi yang memburu. Banyak monster vampir yang berhasil dibunuh. Vampir-vampir yang tersisa lalu dimasukkan ke dalam penjara yang dijaga sangat ketat. Setelah perang usai, para petinggi gereja merasa kekuatan pasukan The Priest bisa mengancam kekuasaan gereja. Petinggi gereja pun membubarkan pasukan Priest dan mengirim mereka kembali ke masyarakat. Secara singkat, jasa-jasa pasukan Priest ini pun terlupakan. Di luar kota, sepasang suami istri yang bernama Owen dan Shannon berusaha bertahan hidup di tanah yang terkontaminasi radiasi nuklir. Owen berusaha merubah tanah yang gersang menjadi subur. Saat sedang akan makan malam, Owen melihat anak mereka, Lucy, yang baru pulang ke rumah. Lucy yang sudah mulai dewasa mengaku kalau dia baru ketemuan dengan kekasihnya. Owen pun marah karena Lucy tidak mendengarkan peringatan ayahnya itu untuk berhati-hati di luar sana. Tiba-tiba tanah bergetar, Owen pun terkejut saat melihat keluar jendela. Dia menyeru Shannon untuk membawa Lucy ke ruang bawah tanah. Owen langsung mengambil senjatanya. Dari ruang bawah tanah, Lucy mendengar suara tembakan dan teriakan ibunya. Tiba-tiba pintu ruang bawah tanah dibuka. Muncul sosok makhluk yang langsung menculik Lucy. Cathedral City adalah sebuah kota di bawah kendali gereja. Di kota ini, setiap orang yang melawan perintah gereja itu berarti melawan Tuhan dan akan dihukum. Seorang pria dengan tanda salib dikeningnya masuk ke dalam salah satu ruang pengakuan dosa. Dia adalah Ivan, salah satu mantan anggota pasukan Pris. Layar di ruangan itu lalu menampilkan sosok petinggi gereja. Ivan yang saat ini menjadi rakyat biasa pun mulai melakukan pengakuan dosa. Ivan bercerita tentang mimpinya. Mimpi itu berisi tentang gambaran misi terakhirnya saat dia pergi ke sarang vampir untuk membunuh ratu vampir. Dalam misi itu, Ivan kehilangan seorang rekan yang ditangkap oleh vampir. Ivan merasa dirinya bersalah karena tidak bisa menolong rekannya itu. Rasa bersalah itu menghantuinya hingga saat ini. Ternyata gambaran petinggi gereja yang ada di layar hanyalah rekaman saja. Semua masyarakat dipaksa melakukan pengakuan dosa untuk memastikan mereka mematuhi semua perintah gereja. Saat Ivan kembali ke rumahnya, dia ditemui oleh seorang pria yang bernama Higgs. Higgs sendiri adalah seorang sheriff di kota kecil di luar wilayah Cathedral City. Higgs memberitahu kalau Lucy diculik oleh vampir. Higgs mendapat alamat Ivan dari Owen yang saat ini sekarat di dalam rumah sakit. Ivan sendiri adalah kakak dari Owen. Higgs pun mengajak Ivan untuk ikut dengannya mencari Lucy yang diculik oleh vampir. Higgs tahu kalau Ivan adalah mantan anggota pasukan Pris. Mendengar hal ini, Ivan hanya diam saja, tidak mengatakan sepatah katapun. Higgs pun langsung pergi. Ivan kemudian menghadap para petinggi gereja. Ivan menceritakan kejadian yang menimpa adiknya Owen. Dia meminta izin untuk pergi ke luar kota untuk menyelidikinya. Namun salah seorang petinggi yang bernama Orelas tidak menyetujui hal itu. Orelas tidak percaya kalau masih ada vampir di luar sana. Orelas merasa kalau para vampir sudah dimusnahkan sejak lama. Menurut Orelas, serangan di rumah Owen pasti karena perbuatan para bandit. Seorang petinggi yang bernama Chamberlain lalu mencoba membantu Ivan. Chamberlain mengingatkan kembali jasa-jasa Ivan yang sudah sangat banyak. Dia meminta Ivan diizinkan untuk pergi keluar. Namun Orelas malah menganggap semua orang yang ada di luar kota adalah kafir dan tidak layak dibantu. Dia berkata jika Ivan ngeyel untuk pergi, itu artinya Ivan melawan perintah gereja. Melawan perintah gereja berarti melawan Tuhan. Hukumannya akan sangat berat. Di suatu tempat, seseorang yang bernama Black Hat mendatangi Lucy yang ada di dalam penjara. Sambil ketakutan, Lucy berkata kalau pamannya, Ivan adalah seorang priest, Ivan pasti akan datang menolongnya. Sambil tersenyum, Black Hat berkata kalau dia juga menunggu Ivan datang ke sini. Di dalam Cathedral City, Ivan meminta saran dari Chamberlain. Sama seperti Orelas, Chamberlain menyuruh Ivan untuk mematuhi perintah gereja. Namun hati Ivan berkata kalau dia harus pergi mencari Lucy. Tiba-tiba pasukan gereja datang ke tempat itu. Chamberlain memaksa Ivan untuk tidak melawan perintah gereja. Namun keputusan Ivan sudah bulat, Ivan tetap akan pergi. Ivan pun menyerang pasukan yang ada di sana. Dengan tangan kosong, Ivan dengan mudah mengalahkan semua pasukan. Dengan menggunakan motor, Ivan melesat meninggalkan Cathedral City. Ivan memacu motornya dengan kecepatan penuh. Setelah beberapa hari berkendara, Ivan akhirnya sampai di rumah Owen. Ivan memeriksa puing-puing yang ada di sana. Higgs kemudian datang. Higgs lalu mengajak Ivan ke rumah sakit di kota Agustin untuk menemui Owen yang sekarat. Baru saja sampai di kota Agustin, Higgs mengusir seorang pria yang bernama Sam yang sedang menjual air doa. Sam mengklaim kalau air doa miliknya bisa menangkal vampir. Karena terinspirasi dari pesulap merah, Higgs pun mengusir Sam. Higgs berkata air doa yang dia jual tidak ada gunanya. Itu hanya membodohi masyarakat. Higgs lalu membawa Ivan menemui Owen di dalam rumah sakit. Owen yang sekarat meminta maaf kepada Ivan karena dia tidak bisa melindungi Shannon dan Lucy seperti yang Ivan harapkan. Ivan pun berterima kasih kepada Owen karena selama ini dia menggantikannya menemani dan melindungi Shannon dan Lucy sekuat tenaga. Sebelum tewas, Owen meminta Ivan untuk membunuh semua vampir yang ada di muka bumi ini. Saat sedang bersiap-siap, Higgs berkata kalau dia ingin ikut membantu Ivan mencari Lucy. Higgs berkata jujur kalau Lucy adalah kekasihnya. Higgs sangat menyayangi Lucy. Higgs pun memperlihatkan kemampuannya menggunakan pisau. Higgs berkata kalau dia juga bisa menggunakan senjata dengan baik. Akhirnya Ivan pun mengizinkan Higgs untuk ikut. Mereka akan pergi saat fajar. Di dalam Cathedral City, Orelas memanggil tiga laki-laki dan satu orang perempuan yang bernama Maria. Mereka berempat adalah mantan pasukan Pris. Orelas menyuruh mereka untuk menangkap Ivan yang telah melawan perintah gereja. Orelas takut apa yang dilakukan Ivan ini akan memancing gelombang perlawanan terhadap gereja. Keesokan harinya setelah memakamkan Owen, Ivan dan Higgs pergi ke rumah Owen untuk mencari petunjuk. Di sini Ivan menemukan jejak kaki aneh. Itu bukanlah jejak kaki vampir seperti pada umumnya. Higgs pun berkata kalau mungkin saja itu jejak kaki familiar, yaitu manusia yang dengan sukarela terinfeksi virus vampir dan berubah menjadi budak vampir. Ivan pun menjawab, jika sedang berburu, vampir tidak akan mengajak familiar, karena familiar hanya akan menghambat para vampir. Jejak kaki itu menuju ke utara. Ivan pun tahu kemana arah jejak kaki itu pergi. Mereka lalu pergi menuju salah satu penjara vampir yang bernama Nightshade. Di sana vampir-vampir yang tersisa dari sisa perang ditahan. Anehnya, saat melangkah masuk, Ivan tidak melihat satupun pasukan penjaga di sana. Ivan dan Higgs malah melihat beberapa familiar bermukim di sana. Kebanyakan familiar itu adalah gelandangan yang dengan sukarela ingin terinfeksi virus vampir. Mereka berdua lalu bertanya kepada salah satu familiar yang sedang mengambil darah ayam. Ivan bertanya apakah para familiar melihat seorang gadis muda dibawa ke tempat itu. Familiar itu menjawab kalau dia tidak melihat siapapun keluar ataupun masuk ke tempat ini. Ivan dan Higgs tentu saja tidak mempercayai jawaban itu begitu saja. Mereka berdua lalu memutuskan masuk ke dalam penjara bawah tanah. Di dalam, Ivan dan Higgs melihat tubuh para penjaga yang tewas dimakan vampir. Ivan lalu bertanya kepada salah satu familiar yang ada di dalam penjara. Namun tiba-tiba dari luar muncul beberapa familiar menyerang Higgs. Higgs pun kabur dan berusaha keluar dari dalam penjara. Saat Higgs sampai di luar, dia diserang oleh familiar yang tadi memotong ayam. Higgs pun terpocok, dia mengeluarkan senapanya. Ivan kemudian muncul dan menyuruh Higgs untuk menghemat peluru. Ivan lalu menghajar para familiar itu dengan tangan kosong. Kini tersisa satu familiar. Ivan kembali menginterogasinya. Namun familiar itu malah seakan-akan mengulur waktu. Dan benar saja saat matahari tenggelam, para vampir langsung muncul dari dalam penjara. Ivan pun mengeluarkan shuriken dari dalam kitabnya. Ivan melemparkan shuriken ke arah para vampir. Serangan itu berhasil membunuh beberapa vampir. Higgs mencoba menembaki vampir, namun tembakannya meleset. Beruntung Ivan datang menolongnya. Kini tersisa satu vampir yang masih hidup. Vampir itu pun memilih untuk kabur. Ivan kembali mendekati familiar yang tadi, dan bertanya lagi tentang Lucy. Kali ini familiar itu mau buka mulut. Dia memberitahu kalau Lucy dibawa ke barat. Tiba-tiba vampir datang lagi dan menyeret familiar itu. Ivan pun mengejar vampir itu ke dalam penjara. Beberapa saat kemudian, Ivan kembali keluar setelah membunuh semua vampir yang ada di sana. Ivan dan Higgs kemudian melihat peta. Di sebelah barat yang tadi dimaksud, ternyata adalah sarang vampir yang bernama Solamira. Ivan pun heran, karena dahulu semua vampir yang ada di sana sudah dimusnahkan. Mereka berdua pun bergegas bergerak ke sana untuk mencari tahu. Di suatu tempat, Sam si pedagang air doa mendatangi Black Hat. Sam memberikan informasi kalau saat ini Ivan dan Higgs sedang mencari Lucy. Sam pun meminta imbalan atas informasi ini. Black Hat lalu langsung menghisap darah Sam dan merubah Sam menjadi familiar. Di tempat lain, Ivan dan Higgs beristirahat sambil mengecas motor listrik mereka. Ivan bertanya, seberapa dalam cinta Higgs terhadap Lucy. Higgs pun berkata kalau dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Lucy. Ivan kemudian berkata, jika nanti Lucy terlanjur terinfeksi oleh vampir, maka Ivan akan membunuh Lucy. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya tiba di Solamira. Saat akan memasukinya, Ivan teringat saat melakukan misi terakhirnya dahulu. Salah satu temannya ditangkap oleh vampir di tempat ini. Ivan lalu melemparkan flare ke dalam lubang besar. Ivan menyuruh Higgs untuk berjaga di luar lubang. Ivan pun melompat masuk ke dalam lubang. Saat sedang memeriksa tempat itu, Ivan merasakan adanya pergerakan. Tiba-tiba seseorang muncul mendekati Ivan. Orang itu adalah Maria. Maria memberitahu, kalau dia dikirim oleh petinggi gereja untuk menangkap Ivan. Maria berpisah dengan ketiga rekannya yang lain. Maria pergi ke tempat ini, sedangkan ketiga rekannya pergi ke kota Jericho. Ivan lalu mendengar suara tembakan. Di atas, Higgs menembak vampir besar yang menyerangnya. Ivan pun langsung menemui Higgs. Ivan mengetahui, makhluk yang menyerang Higgs adalah vampir penjaga sarang. Ivan dan Maria kemudian bertarung melawan vampir yang berukuran lebih besar itu. Dengan bantuan Maria, Ivan kemudian melompat. Ivan berhasil menyayat perut vampir itu hingga terkapar. Higgs kemudian datang menembak vampir itu hingga benar-benar tewas. Di sini Maria kemudian berkata kalau dia datang bukan untuk menangkap Ivan. Maria hanya ingin memperingatkan Ivan tentang ancaman Orelas di dalam Cathedral City. Mereka bertiga lalu menyusuri sarang vampir ini lebih dalam. Ivan pun kaget setelah melihat ruangan yang dulunya tidak ada. Ivan sadar kalau para vampir telah kembali berkembang pihak di tempat ini. Mereka lalu melihat sebuah lubang besar di dinding sarang. Lubang besar itu mengarah ke sebuah kota, yaitu kota Jericho. Di dalam kota Jericho, seorang petugas stasiun melihat sebuah kereta aneh yang datang tidak sesuai jadwal. Dari dalam kereta itu, muncul ribuan vampir yang langsung menyerang kota. Vampir-vampir itu dipimpin oleh Blackhead. Pasukan vampir itu menghancurkan kota Jericho, membunuh semua penduduk yang ada di sana. Tiga orang pries lalu muncul. Mereka terkejut melihat Blackhead adalah dalang dari semua ini. Satu orang pries lalu maju melawan Blackhead. Namun dengan satu serangan, Blackhead mengambil jantung orang itu dan membunuhnya. Keesokan harinya, Ivan, Maria, dan Higgs tiba di kota Jericho. Kota itu terlihat porak-poranda dan tidak berpenghuni. Mereka lalu masuk ke dalam rumah-rumah, namun mereka tidak menemukan satu orang pun ada di sana. Mereka hanya melihat darah berceceran di mana-mana. Maria lalu menemukan beberapa bom di dalam sebuah gudang. Di jalanan, Ivan melihat tiga orang anggota pasukan pries yang semalam telah tewas di salib. Ivan pun kaget karena selama ini belum pernah ada vampir yang bisa membantai pasukan pries seperti itu. Higgs pun mempertanyakan ke mana perginya semua vampir yang semalam menyerang. Mereka pun akhirnya sadar kalau pasukan vampir itu pasti datang dan pergi menggunakan kereta. Jika dilihat dari jalur kereta, maka tujuan selanjutnya adalah Cathedral City. Ivan sadar kalau di Cathedral City, polusi udara membuat kota selalu ditutupi awan hitam meskipun di siang hari. Pasukan vampir pasti akan menyerang manusia dengan leluasa di tempat itu. Mereka harus mencegah pasukan vampir itu memasuki Cathedral City. Jika pasukan vampir berhasil sampai di sana, tidak akan ada yang bisa selamat. Maria lalu memperlihatkan bom yang dia temukan. Dia akan memasang bom di depan jalur kereta sementara Ivan dan Higgs akan masuk ke dalam kereta untuk menyelamatkan Lucy. Mereka harus melakukannya sebelum kereta itu sampai di Cathedral City. Di dalam kereta, Lucy bertanya kepada Blackhead kenapa dia menculiknya. Blackhead pun menjawab kalau Lucy adalah kunci agar Ivan tidak mengganggunya dalam menjalankan misi ini. Saat Blackhead lengah, diam-diam Lucy mengambil pisau dan menyembunyikannya. Lucy kemudian bertanya, siapa sebenarnya Blackhead? Karena Blackhead bukanlah vampir dan juga bukan familiar. Blackhead pun menjawab kalau dahulu dia adalah seorang anggota pasukan Pris. Ratu vampir lalu menganugerahkan kemampuan lebih kepada dirinya. Blackhead pun sadar kalau vampir memiliki jiwa yang lebih murni daripada jiwa manusia. Blackhead akan membantu ratu vampir untuk membasmi seluruh umat manusia di bumi. Dari jauh, Ivan, Maria, dan Higgs akhirnya menemukan kereta pasukan vampir. Secara mengejutkan, di sini Higgs mengarahkan pistol ke arah Ivan. Higgs menyuruh Ivan berjanji tidak akan membunuh Lucy meskipun Lucy sudah terinfeksi virus vampir. Ivan pun hanya diam saja. Higgs pun kesal karena dia merasa Ivan terlalu semena-mena padahal Ivan hanyalah paman Lucy. Maria kemudian memberitahu kalau sebenarnya Lucy adalah anak kandung Ivan. Dahulu, saat dewan gereja mengambil Ivan untuk dilatih menjadi pasukan priest, Lucy baru saja lahir. Sebelum pergi, Ivan pun meminta adiknya Owen menggantikannya menjaga Shannon dan Lucy. Ivan lalu mendekati Higgs. Ivan berkata, jika Higgs membunuhnya, maka mereka tidak akan bisa menyelamatkan Lucy. Higgs pun menurunkan senjatanya. Mereka bertiga lalu melesat mengejar kereta. Ivan menyuruh Maria menghadang kereta dari depan. Ivan meminta Maria meledakan kereta 20 menit dari sekarang. Tidak peduli Ivan berhasil menyelamatkan Lucy atau tidak. Higgs kemudian melompat ke dalam kereta. Dia pun masuk dari gerbong terakhir. Sementara itu, Maria melesat menyalip kereta. Dari belakang, para familiar muncul mengejarnya. Maria pun semakin mempercepat laju kendaraannya. Di dalam kereta, Higgs menemukan banyak kepompong vampir bergelantungan. Di luar, Ivan akhirnya berhasil naik ke atas gerbong kereta. Ivan pun terkejut melihat Blackhead ada di depannya. Blackhead adalah rekan Ivan yang dahulu diseret oleh vampir di dalam sholamira. Ternyata dia masih hidup. Jauh di depan, Maria mulai meletakkan bom di rel kereta. Di atas gerbong, Blackhead menyalahkan Ivan yang tidak menyelamatkannya saat dia diseret oleh vampir. Saat itu, di dalam sholamira, saat Blackhead hampir mati, ratu vampir mendekatinya dan menganugerahkan kekuatan vampir kepada Blackhead. Blackhead pun diubah menjadi manusia vampir hybrid yang pertama. Blackhead bisa berjalan di bawah matahari dengan kekuatan super yang dimiliki oleh vampir. Blackhead mengajak Ivan untuk bergabung dengannya. Ratu vampir akan merubah Ivan menjadi seperti dirinya. Mereka berdua akan bisa menghancurkan kota Katedral City bersama-sama. Blackhead mengancam. Jika Ivan menolak ajakannya, maka Blackhead akan membunuh Lucy. Ivan pun dengan tegas menolaknya. Mereka berdua pun bertarung. Dengan mudah, Blackhead menendang Ivan. Di depan, Maria berhadapan dengan beberapa familiar yang tadi mengejarnya. Dengan susah payah, Maria berhasil mengalahkan semua familiar itu. Namun salah satu familiar merusak detonator bom. Maria pun mencari cara lain untuk meledakan bom itu. Maria lalu memiliki ide, dia akan menggunakan motornya. Sementara itu, Ivan masih bertarung melawan Blackhead di atas gerbong. Blackhead memberikan penawaran terakhir kepada Ivan untuk bergabung dengannya. Namun Ivan masih tetap menolaknya. Blackhead pun menghajar Ivan hingga terlempar ke bawah kereta. Blackhead pun mengira Ivan sudah tewas. Di dalam gerbong, Higgs diserang oleh salah satu vampir. Higgs menembak vampir itu. Namun akibatnya, vampir-vampir yang lain bangkit menyerang Higgs. Higgs pun langsung kabur. Higgs lalu melihat Lucy dibawa oleh familiar ke gerbong depan. Saat Higgs akan menembak, sesuatu muncul dari bawah kereta. Ternyata itu adalah Ivan. Higgs pun memberitahu kalau dia melihat Lucy. Dari belakang para vampir berhasil mencubal pintu. Higgs kemudian menembak atap gerbong beberapa kali. Para vampir yang terkena sinar matahari pun terbakar hingga tewas. Ivan dan Higgs berhasil menemukan Lucy. Namun Blackhead menghadang mereka. Blackhead lalu melempar Higgs keluar kereta. Di luar, Higgs yang berhasil selamat menemukan sebuah sepeda motor yang menganggur. Di dalam kereta, Lucy melihat Blackhead menghajar Ivan bertubi-tubi. Lucy lalu menyerang familiar yang menahannya dengan botol lilin sehingga menimbunkan kebakaran. Lucy lalu mengambil pisau dan langsung menyerang Blackhead. Blackhead pun berkata kalau Lucy memiliki keberanian seperti Ivan, ayahnya. Lucy pun kaget mengetahui fakta kalau ternyata Ivan adalah ayah kandungnya. Blackhead kemudian menampar Lucy hingga pingsan. Blackhead lalu mengangkat Ivan dan menusuknya hingga pingsan juga. Blackhead pun membawa Lucy meninggalkan Ivan di gerbong yang terbakar. Di depan, Maria menjalankan motornya yang sudah dipenuhi bom ke arah kereta. Di dalam kereta, Ivan kembali sadar. Ivan mengeluarkan senjata pisau salib miliknya. Ivan pun berhasil melepaskan diri. Di atas gerbong, Blackhead melihat kota katedral sudah ada di depan mata. Blackhead pun berniat menggigit Lucy merubahnya menjadi familiar. Tiba-tiba Ivan melempar pisaunya hingga mengenai leher Blackhead. Lucy pun terjatuh. Beruntung Ivan berhasil menangkapnya. Blackhead kemudian menginjak tangan Ivan yang bergelantungan. Dari depan, Maria terlihat mendekati kereta. Maria pun melompat dari motornya sebelum motor itu menaprak kereta. Ivan langsung memeluk Lucy dan melompat. Seketika kereta pun meledak dengan dasyat, Blackhead pun tewas di dalam ledakan itu. Beberapa saat kemudian, Ivan kembali ke kota katedral city. Dia melemparkan kepala vampir di hadapan Orelas. Ivan berkata kalau di luar sana masih ada ratu vampir yang berkeliaran dan sedang membentuk pasukan. Namun Orelas masih saja menyangkalnya. Orelas berkata kalau itu tidak mungkin. Ivan pun kemudian pergi. Ivan menyuruh Maria untuk mengumpulkan anggota priest yang tersisa dari segala penjuru untuk bersiap-siap menghadapi perang besar yang akan terjadi. Dan berakhirlah alur cerita film priest ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, Jika teman kalian ingin pergi membasmi vampir, jangan dicegah. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax